Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama kita punya spicy curry bowl. Ini adalah nasi, dikasih 2 potong ayam di atasnya. Terus dikasih kayak saus kari gitu. Dan baunya sih mirip-mirip sama kari, lebih ke kari India sih. Atau kari Indonesia daripada kari Jepang sih. Bisa dilihat tuh bumbunya melimuti nasinya sampai banyak banget. Sampai basah. Nah ini kroket. Ini level 1 Beb. Jadi ada 2 level. Kalau kroket cuma 0 sama 1. Dikasih nih bumbunya. Tapi nggak tau deh kayaknya nggak terlalu pedas soalnya cuma level 1. Level 1. Oh, kayaknya cuma kentang doang. Ada krimnya gitu sih di tengah-tengah kayak. Iya tuh kayak krim-krim gitu. Tapi nggak ada potongan-potongannya gitu ya. Cuma kayak kentang aja ya. Nah yang ini kalian pasti udah pada tau. Ini fire chicken. Yang level 3. Jadi dia pake saus barbecue gitu. Cuma yang bikin beda dari barbecue chicken biasanya adalah ini pedas. Ada levelnya. Dan kali ini kita pesen yang level 3 aja. Kuku kita minta keju banyak banget tuh. Ini biar enak. Biar enak. Biar enak. Jadi kita udah ada... Main dish-nya nih. Terus kenapa kita mau besi ini? Chicken curry bowl. Eh, spicy curry bowl. Terus ini kroket sama ada... Fire wings. Fire chicken. Jadi tadi salah terusnya ada minuman strawberry yang khasnya dikis. Jadi kita mau cobain kroketnya dulu. Lalu kita doarin. Jadi bentuknya sih... Sama seperti si kentang biasa ya. Bentuknya sih kayak kroket. Nggak gitu gede sih. Sehidung akulah. Gede banget hidungin tadi guys. Nggak gitu gede sih. Tapi dikasih levelnya ada 2. Level 0 sama level 1. Level yang level 1. Level 1. Ice sauce-nya. Jadi dipisah. Nggak dipirem. Kayak ayahnya kan dipisah. Biar meskering, meskering. Yuk. Wangi sih. Wuuuh. Lumayan enak. Bagian dalamnya lembut. Tentang aja sih. Cuma dikasih bumbu rizis di luarnya. Sebenarnya sih kroket biasa. Cuma dia lumayan sebagian sebuah kroket. Dia lumayan enak. Aku tunggu tau dari minaboknya. Paket-paketnya tuh ada yang ada. Tidak seharusnya lah gitu. Dalamnya tuh kayak mashed potato. Gimana sih? Kroketnya pake cheese enak juga. Hmm. Ayah? Hmm. Jadi kayak mashed potato dikasih cheese. Makan. Ya. Sebenarnya nggak gini nyambung sih sama saus sedikitnya. Maksudnya saus buat ruciunya sih. Gak takut. Gak takut. Gak. Sebenarnya tuh udah enak ya sebagian kroket aja gitu. Tapi tau kenapa dia nggak bikin level 2, 3, 4, 5. Karena ini emang buat enak doang. Jadi kayak rasanya maris-maris doang. Maris. Ya supaya. Karena emang kayaknya ini aja udah nggak cocok. Belagi kalau misalnya lebih pedas lagi. Tapi keliatannya emang giurkan ya. Iya. Kita mau nyobain curry. Curry bowlnya. Ayamnya lumayan sih 2. Tapi ini bedanya sama ayam yang biasa. Kulitnya nggak terlalu betul. Jadi dikasih 2 ayam. Kulitnya ayam ricis nggak terlalu gimana ya. Ini lebih kayak original chicken gitu sih ya. Agak kecil. Dan ini aku suka sih. Karena dia jadi nggak terlalu serem gitu. Nah yang satu lagi ini dikasih potongannya kayak semacam... Potongan apa ini ya? Kayak dada terus ayap ya. Ayap ayam. Ini kita akan cobain kulitnya dulu. Oh ini dada dada. Oh dada. Itu kulitnya kena currynya masih? Ini kena currynya tuh. Bisa dilihat nih bumbu-bumbu currynya. Kita cobain nasinya dulu pakai bumbunya. Aku nggak suka nasi ricis. Kembek banget. Kembek banget. Bumbunya enak sih. Tapi nggak terlalu curry banget ya. Maksudnya nggak sampai kuas banget. Wangi currynya. Wangi currynya tuh nggak terlalu enengat banget. Jadi ya oke lah untuk orang yang nggak terlalu suka curry banget. Ini aku ayamnya. Aku mau cobain tuh ada kulitnya. Ada bumbunya. Sama ini nasi sama ayam ya. Menurut aku currynya soft banget sih. Lebih kayak gulai. Dia nggak terlalu ngelefit banget. Khas Indonesia sih ya. Kayak curry ayam Indonesia. Tapi aku follow soal rasanya. Aku coba sih. Iya oke lah. Tapi bukan sesuatu yang menonjok banget rasanya gitu. Aku mau coba nasinya. Sama bumbunya. Sama ayamnya. Aku makan nasi sama ayamnya. Ini emang harus pakai tangan. Ini emang nasinya lembek banget sih. Kenapa dia cus-cusin. Aku cus-cus lembek ini. Nggak tau sih Tepang. Kali ini bener-bener nasinya tuh bener-bener kayak bubur. Kayak udah nggak ada biji-bijinya lagi. Aku udah nggak sobar menikmati firewinks level 3. Kayak yang ikan. Ini guys. Perus banget deh. Pedus? Pedus. Seperti biasa ayam ikan level 3 ini udah nanggur banget. Emang moist banget deh. Berapa? Kalau saya bawa apa-apa ya... Ciss-nya... Wow! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah perjalanan mencari es. Di sini juga ada tempat yang menjualan bermacam-macam snack ACS. Banyak permainan dan snack-snack yang lucu-lucu. Gila saking maunya sampai dia mau dipoto-foto Instagram story. Ini dia es sari salju. Ini masuk. Es ini adalah es yang pakai pepaya gitu enak. Ada pingguin, ada saju-sajunya. Ada pepayanya kan mas? Ada. Mau campur semua? Iya, campur semua. Jadi dia pakai pepaya, kacang, sama sape. Apa yang mengistimewakan ini, Beb, daripada es-es lainnya? Aku suka banget. Karena dia tuh esnya halus. Gua lihat isinya. Esnya belum ada rasa. Isinya ada kacang merah. Ada pepaya yang udah dimanisin gitu loh. Pepaya yang udah dikerasin. Terus ada kacang merahnya. Ada tapenya udah. Kacang-kacang. Lebay kamu, Beb. Udah maunya setahun, Beb. Makan pepayanya. Berani kamu. Lebay kamu, Beb. 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 Kamu harus makan lengkap pakai, pakai tapenya juga segala. Sudah tadi. Oh tadi udah. Ini pakai tapenya tuh. Kacang lagi. Yummy, right? Ini ada di depan Garbilan. S1989. Sekarang susah banget nyarinya dulu waktu kita kecil. Waktu kita kecil, baik banget. Jadi Gracie udah senang udah makan sehari selanjutnya. Happy banget. Sampai abu. Enak. Jadi thank you banget di menonton video kita kali ini. Comment di bawah, kasih kalian punya kritik, saran, ataupun ide-ide kalian di bawah. Dan jangan lupa selalu nonton kita setiap hari. Sasa, Jumat dan Minggu, jam 7 malam. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax